Assalamu'alaikum guys, selamat pagi guys Saat ini saya lagi berada di warung Lekedaris guys Saya tak jalan-jalan di warung Lekedaris Warung ini berdiri sejak 1960-an ya guys Saya tak jatuh keliling-keliling di area selanjutnya Ada jalur sungai yang besar, sungai besar itu sungai besar guys Ini juga dari aliran Gunung Semewi Semua disini berasal terpasnya dari Gunung Semewi guys Kita coba keliling salat-salat lagi Inilah alam desa ku guys Besok ku wakili di kelopo Masih penuh dengan sawah-sawah yang hijau ya guys Untuk yang putih-putih ini agar tanami kelompok biasanya guys Cabai besar disini banyak Cabai merah Oh kita terus ke barat dulu Ini besok maaf ya sih Tapi mau hilang Masih penuh di Gerang Masih penuh di Meska dengan penuh di Masih penuh di Ketik Masih kayak kirimu Masih tidur di Masih tidur di Masih habis Masih ada buah Masih teman2 Masih ke teman2 Masih ke teman2 Masih ada buah ini dulu bekas lahar Samerun makanya pesawat ini disebut pelaharan guys karena ini bekas lahar kerajaan dulu bekas lahar Sameru kata orang-orang bapak jadi asal-usulnya memang dari lar kemerlis lebih setengah meter umat tahun dan konon ceritanya dulu kewacang itu besok atau kabupaten yang mau tepatkan sini baru-baru terpaksa waktu aku buat ada banjir jadilah hari akhirnya dipindah ke kota sana sana disini dulu katanya mau dibuat kabupaten ada candi-candinya yang lalu saya sempat review sempat ekspor dua salusulnya jadi buruh dan juga Lumajang atau disini dulu katipaten Lamajang zaman yang putong baju ini baru sampai Hai udah kaya sakti usaha jabat biar jangan kayu sorai Hai ya tahu situasi dari desa keloposawet ini masuk antara Candi Pulau dan keloposawet ya guys jadi perbatasannya itu ada di sungai tadi ya untuk yang utara sungai itu masuk Candi Pulau dan yang selatan sungai masuk keloposawet tapi deh kecamatannya tetap Candi Pulau guys masih dalam satu kawasan kecamatan terlusur ke barat ya kita mencari tetap suci guys tapi mencari jembatan hehehe disini juga ada jembatan tertua dan juga warung tertua ini sampai jembatan tetap telusur lagi ke baratnya Hai masyarakat sambil melihat kemandangannya di baratnya menuju ke Gunung Semeru ya kalau para terus semuanya masih penuh dengan sawah guys ya Hai posisi saya ada di warung legendaris itu ya mencari jembatan tinggian seratus meter yang sangat mencari jembatan ngerti betul-betul lagi hai oke disini saya tak coba turun kembali jembatan keliling-keliling nah ini bukan jembatan tertua disini guys ini namanya juga jembatan besok ini tidak ada namanya ini ini saya Udi ya, saya Bapak Udi oh kita maju kan dulu iya, karena api kayu-kayu itu apa kali ya maju lagi dikit ya nah ini adalah perbatasannya nih kita kembali Abaneng, perbatasannya jadi perbatasannya dua desa ini hanya balik di pelangi ini aja ya 5 kg saja ya waduh merau sebentar 50 tahun lebih lah sebatan ini kira-kiranya dan bangunannya tetap seperti ini dulu waktu aku kecil ini saya menempat ambrol ini guys jadi perbarui cuma kuasinya tetap seperti itu kamu merupakan dan agar suminya sih sangat bening sekali makasih belum tercemat dari limbah pabrik cuma tercemat dari limbah kebu ya jain masih jembatannya jembatannya pendek terpusat tapi cukup lama juga ya oh ini ini daerah kanan kirinya dari atas jembatan masih penuh dengan sawah-sawahnya jauh dari perkampungan kalau menuju perkampungan sekitar satu kiluan ini guys tampar Candi Puro dan juga Koko Sawit sekitar satu kilu kanan kiri itu ada perkampungan kalau itu sungainya sangat penting ya woi sejak petak naikan woi gundung semerunya kelihatan jadi ini memang semua plastiknya itu perawal dari gunung semeru ya terpecah nyeri banyak dan ini sungai ini kalau jurut juga masuk ke jenai pecah ini dan juga berakhir di jembatan anyar jembatan anyar yang di desa semungu kesang dan ke jembatan selok kemudian ke laut dan ada di laut selatan kita coba selusur ke timur es ke barat dulu guys sorry guys salah mengulang ini woi woi masuk ke dengan pohon kelapai terus ke panen harap panen ini gue meparin ini guys yuk gak kuning-kuning ini yang jangajunya juga ini sopak-sokokrat ini masih baru mau ditanam entar lagi ini musim panen disini lagi suki press suki pantun nih mau nani guys pemandangan ini guys ya sawah to dan gunung sinerunya lumayan cerai hari ini untuk pagi ini lumayan cerah merunya wongwilat oh kita putar lah kita serpeling-peling ini dari tempat saya berdirik start satu kiluan nih satu kilu kebarat dari warung generasi oke kita putar balik sambil pulang selangitnya cerah oke kita lanjut sambil arah ke warung warung yang bawa terus warung kuno orang pertama yang membuat warung di pantara sungai ini yang pertama dia sudah terkenal dimana-mana dan luar kota pun juga banyak yang mampir karena lewat sini warung kuno masakannya masakan kuno dan just what the best kopi ini juga kopi kuno dan warung ini sangat sederhana sekali hanya jualan kopi gorengan dan juga nasi ala rumahan tidak ada neko-neko tidak ada es jajaran-jajaran kuno dan sederhana namun rasanya masih sedap ya dan bawa terus ini juga masih ada masih sehat walaupun sudah sangat tua sekali jadi sekarang kita teruskan sama anak dan cucunya cuma mbahnya itu masih ada di luar jajaran-jajaran walaupun umurnya sudah hampir 100 ya tapi masih sehat ke sejak turun sedikit-sedikit area persamaan dekat kemarung ini sawahnya juga baru di baru di baru di baru di baru di baru dibongkorkan mau di olah kembali mau di singkal 30 ini bekas tanami kacang dulu tanami kacang sayur kacang panjang kacang sudah cepat keliling di sawah rendah sekarang sudah ada tanduran nombok ini ada cabai rawit penuh dengan cabai rawit ternyata sekarang dan itu warungnya dan itu saya berdiri disitu pakai baju itu kembali itu wih setelah tinggal menabrak lombok disini rasadir sambil ngembal kacang wih sekarang tak turun kacang itu yang pakai koplo hitam itu anak yang buat terus anak saya tidak mau menutupi saya 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 jadi cukup sampai di sini dulu jalan-jalan jalan lagi di warung lebih dari dan di kecepatan tertua wassalam